Al-Fatihah 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 Surah Al-Imran Ayat 106, 107, 108 Yawma tabiyadu ujuhu wa taswadu ujuhu Pada hari putih muka-muka dan hitam muka-muka Maksudnya pada hari kiamat Berarti mufasir ini meyakini bahwasannya hakikatnya Karena pahamnya ini bisa hakikat, bisa juga kinayah Jadi pahamnya putih dan hitam wajah-wajah bisa hakikat, bisa juga wajah Kalau kita melihat beliau menafsirkannya Beliau tidak tafsirin lagi Maksudnya pada hari kiamat Tuh, pada putih Putih muka-muka dan hitam muka-muka Jadi nanti pada hari kiamat Orang-muka itu ada yang putih muka-muka dan hitam Maka ada pun orang-orang yang hitam muka-muka mereka Dan mereka itu adalah orang-orang kafir Jadi orang-orang kafir nanti mukanya hitam Akan diapakan oleh Allah mereka itu Mereka akan dilemparkan ke neraka Jadi mereka dilemparkan ke neraka Diciduk, diambil ke neraka Diambil bisa dengan ubun-ubunnya, dengan kakinya Mereka akan Mereka Mereka Nanti mereka itu di neraka Mereka ditarik ke Masuk neraka Mereka Berada di api neraka Dipaksa Diceburin Ke api neraka Jadi kalau orang kafir di neraka Mereka Kholidin Kekal Kalau orang mu'min Orang muslim Yang ahsi Masuk neraka Tidak 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 Api neraka Na'udzubillah Maka Maka oleh karena itu Ikuti Tuntunan agama Kita ngaji Kita belajar Ikuti ilmu Jangan ikuti Para guru-guru kita Ikuti 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 beliau Insyaallah Kita tidak tahu Minta dituntun Oleh Allah SWT Nanti Allah Tuntun Dituntun Ikuti Kadang kita tidak Ngerti Kadang anak itu tidak Ngerti Bilangin orang tuanya Kata anaknya Mama Mama Minta es Kata Oh mamahnya Jangan dek Kamu lagi pilak Enggak mama Mama Enggak Dia pada anak Gitu Kecil Beliau lagi pilak Meler Itu Minta es Mamahnya bilang Jangan Sikap mamah Seperti itu Sayang Apa benci Sama anak Sayang Jadi sesuatu yang Enggak dikasih Kepada kita itu Itu Bukan berarti Enggak sayang Itu adalah Makna sayang Men kita yang Gak ngerti Kita yang Belum mengerti Kita begitu Tidak ada yang Mengetahui keadaan Anak kecuali Orang tua Tidak ada yang Mengetahui keadaan Murid kecuali Guru Anak Buah Bos Ikutin Insya Allah Insya Allah Selamat Dan dikatakan kepada mereka Dalam rangka Untuk mencelak Apakah kamu Kupur setelah Iman kamu Ya Yawma Akhzil Misaki Pada hari Diambilnya Perjanjian Yaitu Ketika Allah Berfirman Alastu Birabbikum Kaulubala Surah Yasin Jadi apa Alam Arwah Dulu Ruh kita ini Sudah berjanji Sudah dikatakan Oleh Allah Bukankah Aku Bukankah Aku ini Tuhanmu Mereka mengatakan Iya Jadi Ruh kita ini Sudah menyatakan Tunduk Diri kita Sudah menyatakan Tunduk Lupa Kenapa bisa Lupa Ya Jadi Ketika Manusia Belum bercampur Dengan zat-zat dunia Maka belum lupa Ketika Sudah bercampur Dengan zat dunia Baru lupa Kita itu marah Karena Enggak kebagian Diri kita Enggak kebagian Apa Enggak kebagian dunia Ya Kita marah Marah Kenapa Karena Enggak kebagian Enggak kebagian apa Enggak kebagian dunia Ya Coba bikin Tapi kalau yang mengejar akhirat Dia enggak marah Ada Pembagian Sembako Dia enggak dapat Enggak apa-apa Kenapa Ya Karena Bukan dunia yang dia cari Yang dia cari Akhirat Dengan dia enggak dibagi Ya Dia Lihat Bahwasannya Tidak ada yang berbuat Kecuali Perbuatan Allah Jadi orang yang selalu Memandang Allah Hatinya penuh dengan Kedamai Enggak marah Walaupun udah ditulis Dia Ya Akan dapat Pembagian sembako Lalu ketika hari Haknya Pembagian sembako Dia enggak dapat Enggak marah Kenapa Karena yang dilihat Allah Yang dicari Akhirat Bukan dunia Ya Jadi Kita harus Lihat dulu Allah Allah Yang kita pandang Allah InsyaAllah Kalau kita pandang Allah Hati penuh dengan Kedamai Orang celak kita Dihina kita Dikabarin kepada kita Begini 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 Kalau kita pandang Ya Allah Kita senyum Ya Allah Sian sekali Tapi kalau kita Pandang dunia Raut wajah mukanya itu Mencerminkan hati Raut wajah muka Mencerminkan hati Lebih-lebih sampai Diterjemahkan Keperbuatan Lihat Allah Lihat Allah Lihat Allah Bagaimana supaya Pekak hati kita Biar lihat Allah Terus Ya Rajinin Zikrullah Selalu Zikir Jahar Zikir Khofi Diaktifkan Terus Dan Zikir Pagi sore Ya Usama Min azgaris sabah wal masa Siapa yang melazimkan itu Insya Allah Nanti Allah akan Melihara Melihara Karena Para ulama Tasahub Sepakat Obat yang Paling hebat Banyak Obat hati Yang paling hebat Itu adalah Zikrullah Makanya Ya Diantara Ciri-ciri Daripada Wali-wali Allah Adalah Zikrullah Makanya Nabi S.A.W. Beliau selalu bersabda La tagdob La tagdob La tagdob La tagdob Itu mulu Banyak sekali Bahkan saya pernah ngaji Kitab La tagdob Satu kitab Saya pernah hatam Itu kitab Ngaji sama Salah satu Daripada guru saya Itu saya ngaji Kepada Maulana Kamal Yusuf Itu Ngaji itu Hatam itu Satu kitab La tagdob La tagdob Kenapa begitu? Karena Umumnya La tagdob Kodob itu Marah Itu adalah Karena Dunia Setan Kodain kita Kalau Kita akhirat Insyaallah Enggak marah Coba dah Kamu dikatain Dasar Pendek Hitam Apalagi Bulukan Dipukul Ngebul Kalau Kalau kita Lihatnya Akhirat Apa yang kita katakan Alhamdulillah Dapat Pahala Tapi kalau kita Ngelihat dunia Orang Kurang Kurang Ajar Marah Gua dikata Hitam Gua dikata Pendek Gua dikata Ngebul Dasar Lu Ngatain lagi Kenapa? Karena yang dilihat Dunia Orang nyengir aja Kayak kuda Kalau dia lihat dunia Marah dia Tapi kalau dia lihat akhirat Alhamdulillah Dia dapat pahala lagi Dia dapat pahala lagi Alhamdulillah Jadi Ketika orang tidak marah Itu tanda-tanda Insyaallah Dia melihat kepada akhirat Jadi lihatlah akhirat Apakah kamu kubur setelah iman kamu? Yauma akhzil misaki Pada hari Diambilnya Perjanjian dulu Kamu kubur Ya ingkar kamu Dulu kan kamu sudah janji Ya Mau patuh mengakui Allah sebagai Tuhannya Kubur Jadi Orang-orang yang tidak beriman Itu dia kubur Orang-orang yang tidak beriman Kubur Ya Orang yang tidak Islam Kubur Bersyukurlah kita Allah takdirkan menjadi orang Islam Karena Islam adalah agama yang paling benar Agama yang benar Islam adalah agama yang benar Inna Dina Indallah Il Islam Inna Dina Indallah Il Islam Jadi selain Islam Di mana tempatnya Islam saja yang masuk surga Yang lain Neraka Itu Yang namanya Akhidat Islam Ya Ada yang iri Non muslim Pengen masuk surga Masuk Islam Ntar masuk surga Maka Rasakan olehmu akan siksaan Disebabkan apa yang sudah kamu kuburkan Jadi siapa yang kubur Dia akan masuk Neraka Dan akan dapat siksaan Dan ada pun orang-orang yang putih Wajah-wajah mereka Siapa Dan mereka itu orang-orang mu'min Ini yang sama Jadi Beliau menafsirkan Berarti apa Hakikatnya Bukan kinayah Jadi benar-benar wajah mukanya Warnanya putih Memang Ahli surga Ya Itu bukan nanti saja Di akhirat Sekarang pun di dunia sudah tampak Wajahnya Terang Enak dilihatnya Dimodelin apa aja Udah enak aja Lihat bayi Sekalipun itu bayi orang Ya maaf Anak orang negro Orang hitam Ada yang hitam Kebiru-biruan Ada yang hitam Kemerah-merahan Saya pernah lihat Waktu Di Mekah Saya bilang sama istri Itu orang hitam cakep ya Kata istri saya Cakep dari mana Kan itu yang saya lihat Orang laki Bersih Walaupun hitam Bersih Cakep Dilihatnya adem Gurun Gurun muhajalin Alamatun min alamati Jannah Tanda diantara tanda-tanda surga Terang Bukan sekarang Bukan nanti aja Sekarang Sudah tampak Jadi gurun muhajalin Min asaril uduk Dari sekarang Makanya siapa yang suka beruduk Terang wajahnya Jadi uduk itu adalah Ya salah satu Ya terapi untuk Supaya tampil Lebih Apa ya Lebih prima Lebih Ganteng Lebih cantik Tapi jangan kamu tampak-tampakan Kecantikan kegantenganmu ya Apalagi yang punya HP Jangan suka Ditampak-tampakan Ya ada main-main apa tuh TikTok Apalagi ya Apalagi Jangan Dijaga Dijaga Apalagi santri Dijaga Apalagi perempuan Perempuan Harus ketutup Apabila ingin menjadi Seorang yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fafi rahmatillah Maka mereka Ya Di dalam rahmat Allah Jadi orang-orang yang putih wajah mereka Yaitu orang-orang mu'min Berada dalam rahmat Allah Maka Mereka di dalamnya Kekal Di surga Mungkin kita bertanya Allah Kekal Orang mu'min Kekal Apa bedanya Kalau orang Mungkin Kekal itu Ada yang kekalin Yaitu Allah Kalau Allah Kekal dengan zatnya Karena ini ada yang kritik Apa bedanya Kekal Jadi kalau manusia Yang kekalkan Adalah Allah Kalau Allah Kekal dengan zatnya Tilka Aihazil Aayatu Demikian itu ayat Ayatullah Ayat-ayat Allah Natsaluha Kami bacakan Ya'alaika Kepada engkau Ya Muhammadu Wahai Muhammad Bil-Aqi Dengan hak Wa mallahu Yuridu Zulman Lil'alamina Dan tidaklah Allah Ta'ala Berkehendak Zulim Kepada Sekalian alam Kepada Alam ini Bi'ayyak Khudahum Bi'ayri Jurmin Dengan bahwa Allah Siksa mereka dengan tanpa dosa Enggak Jadi ada dosanya Orang Disiksa Dimatiin Diapein Disiksa Disakitin Nanti di akhirat Itu karena ada dosa Jadi Bi'ayri Jurumin Kita beri catatan Bi'ayri Jurumin Dengan tanpa dosa Jadi kalau begitu Dosa Bisa membawa Siksa Dosa Bisa membawa Siksa Baik dunia Maupun akhirat Maka oleh karena itu Bila mana Enggak kepengen Ya Siksaan Kan Sakit Perdi Ya Apa saja ya Kebakaran Kebanjiran Apa semua Kita gak kepengen Tapi kita juga harus berhusnusun kepada orang Jangan ada orang kebakaran Dosanya banyak Jangan Jangan begitu Kita harus Usnusun Boleh jadi itu ujian Duitnya habis Dosanya banyak Duitnya di Rampok Dosanya banyak Jangan begitu Kita gak boleh Usnusun Kita mesti Usnusun Boleh jadi itu ujian Karena Enggak setiap gitu Enggak mesti Orang dapat penyakit Oh itu siksaan Siksaan Ya Jangan seperti itu Jangan Ini orang sakitnya banyak nih Berarti dia telah melakukan Ini Enggak Nabi Ayyib sakit Tapi bukan siksaan Itu ujian Nah untuk diri pribadi kita Ya kalau kita sakit Banyak-banyak istighfar Duit kita hilang Banyak istighfar Ya Apa saja Yang membuat kita menjadi tersiksa Banyak istighfar Mungkin kita punya dosa Yang kita gak sadar Kalau itu dosa Ya Kan kadang begitu Udah selesai itu kerjaan Baru kita sadar Ya Allah Ternyata salah Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Maafkan saya Ya Allah Buru-buru kita istighfar Kayaknya benar banget Gak tahunya salah Ada satu cerita Sederhana Tapi Tajam Tapi Hebat Ada seseorang Punya hiasan ding-ding Buatan tangannya Satu saat Ada orang datang ke rumahnya Lalu orang datang itu Melihat ding-ding Ya ding-ding rumahnya Yang disitu ada pajangan hiasan Buatan dia Kemudian Orang itu mencelak Buatan ding-ding Buatan hiasan ding-ding dia itu Ketika dicelak Orang itu nangis Orang itu nangis Dibilang itu Dibilang itu Ya Kenapa Sekira Mengatakan Kenapa kamu nangis Itu Buatan saya Maafin saya Ya maafin saya Bukan maksud saya Untuk menghina Oh bukan 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 itu maksud saya Bukan Saya sama sekali Enggak marah enggak Bukan itu Kenapa Hiasan ding-ding yang Saya katakan Udah bagus banget Sampai saya pajang Saya yakin orang Pasti senang Tapi ternyata Masih aja ada orang Yang mencelak Bagaimana amal ibadah saya Di akhirat kelak nanti Bagaimana amal ibadah saya Kelak nanti Belum tentu benar semua Belum tentu diterima Nangisnya Karena itu Bukan karena Hiasan ding-dingnya Sampai ke sana Ada juga orang Cerita kisah Seseorang nangis Aja sesungguhkan Ditanya Emang kenapa Kamu nangis aja Apakah kamu melakukan dosa Enggak Apakah kamu melakukan dosa ini besar Enggak Apakah kamu Enggak melakukan kewajiban Bukan Habis apa dong Saya takut Amal ibadah saya Enggak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi yang ditakutin itu Amal ibadah Yang kita kerjakan Yang kita kerjakan Yang kita kerjakan Jadi dosa Ya Bisa menyebabkan Disiksa Jadi Oleh karenanya Oleh karena itu Jauhkan dosa Seorang Apabila Mencuri Ketahuan Itu bukan sekali Bukan dua kali Boleh jadi Lebih dari itu Boleh jadi Tujuh kali Sudah tujuh kali Dia melakukan pencurian Atau Bilangan sekitar itu Baru ketahuan Jadi bohong Kalau ada pencuri Bilang Kamu baru mencuri Ya iya Baru sekali mencuri Ya iya Banyaknya sekali Itu boleh jadi Udah yang kesekian kalinya Allah itu maha pemaaf Boleh jadi ketika Mencuri pertama Dinasehatin Oleh Allah Ya Lewat Malaikatnya Dibisikkan dalam hati Jangan 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 dikerjain Jangan dikerjain Kan suka begitu ya Kalau kita lagi berbuat Makasiat suka begitu Lihat HP Dalamnya itu Apa Gambar-gambar yang buruk Ya Ada gambar buruk Ada gambar cakep Ketika ngelihat lagi Yang pengen ngelihat yang haram Ada bisikan Jangan Jangan Malu Ada ilmu malu Itu bisikan Maka Maka Ketika ada bisikan itu Kamu jangan abaikan Turutin Itu Itu bisikan malaikat Kalau kamu Enggak turutin Kamu tabrak Aja Takut-takut Besok-besok Tidak ada bisikan itu Lagi Kenapa Karena sudah jadi setan Minal jinnati Wannas Jadi setan itu bisa Jin manusia Jadi kalau udah rasa hati Rasanya berat Jangan dikerjain Emang ketahuan itu maksiat Kecuali kebaikan Baikan Allah Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Kerajaan Ciptaan Dan hamba Semua milik Allah Dan hanya kepada Allah Dikembalikan Jadilah segala perkara itu dikembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua urusan itu dikembalikan kepada Allah kenapa? urusan itu dikembalikan kepada Allah kenapa? karena yang punya urusan semua adalah Allah maka oleh karena itu kita bila punya urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat sudah pasrahin sama Allah setelah kita sudah ikhtiar kita sudah ikhtiar kita tawakal kepada Allah tenang hati kita mau ujian? belajar selepas belajar serahkan kepada Allah salah kalau kamu tidak belajar pasrah sama Allah, kayaknya cakep tawakal banget cakep tapi sesungguhnya itu buruk akidah yang jelek tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ikhtiar dulu belajar dulu baru ujian coba lihat pemain bola sepak bola ada enggak ya geruk sepak bola enggak pakai latihan ya enggak pakai latihan dia langsung adu aja ada enggak yang begitu? enggak ada belum ditemukan gimana coba? dia enggak pernah latihan udah jadi main bolanya kalau lagi ini aja lagi ada perlombaan aja enggak ada yang kayak begitu jadi semua urusan kita kembalikan kepada Allah pasrahkan kepada Allah setelah kita ikhtiar insyaAllah bila mana kita serahkan kepada Allah urusan apapun insyaAllah akan menjadi tenang ya senang bahagia mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia amin ya Allah salakallahulah azim wallahu alam ishawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati